Intro Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Sorong salurkan 500 paket bantuan kepada masyarakat di 14 titik terdampak banjir beberapa waktu lalu. Kegiatan berbagi kasih tersebut sebelumnya dituangkan dalam sebuah pertemuan internal partai yang inisiasi oleh Fraksi Golongan Karya Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Sorong. Petronella Kambuaya, Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Sorong mengatakan kegiatan pembagian paket sembako tersebut merupakan inisiatif Fraksi Golkar maupun pengurus DPD Partai Golongan Karya. Dijelaskan kegiatan peduli kasih yang berlangsung selama 6 jam tersebut berhasil membagikan bantuan sebanyak 500 paket bantuan sembako kepada warga yang terdaftar di PDP Partai Golongan Karya Kota Sorong. Terima kasih. Ini inisiatif kami, Fraksi Dewan Rakyat Daerah DPD, kemudian bertambah dengan pengurus Partai Golongan. Jadi minggu kemarin kami sudah rapat perdana, kemudian kami sudah sepakat bahwa kami dari Golkar harus pendulikasi terhadap persyarakat atau warga Kota Sorong yang kena dampak banjir. dan tadi kami sudah jalani dari jam 11 siang sampai sekarang jam 7 malam itu membagi kepada titik sebanyak 14 titik yang sudah kami... Selamat menik cattle siang Terima kasih telah menonton!